Giger, nasib kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William ke depan diungkap oleh Denny Darko. Dengan menggunakan media kartu tarot, Denny Darko mengungkap bahwa kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William tidak akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, karena kedekatan yang tercipta di antara mereka konon hanya trik dagang dari manajemen Ayu Ting Ting agar nama Ayu Ting Ting tetap populer. Lantas benarkah jodoh Ayu Ting Ting bukan pria berdarah keturunan Cina? Benarkah jodoh Ayu ke depan adalah pengusaha tajir yang tidak memiliki background dunia entertainment sama sekali? Benarkah jodoh Ayu Kelak justru adalah seorang pengusaha sukses dan tajir mirip dengan pria sebelumnya yang tiba-tiba batal menikahi Ayu? Seperti apa pula saran Denny Darko terhadap Ayu Ting Ting agar sahabatnya ini bisa lebih bersinar lagi, jauh melampaui apa yang dibayangkan? Sementara itu, kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William baru-baru ini kembali menjadi sorotan tajam saat Ayu Ting Ting mengungkap bahwa dirinya akan meminta sesuatu kepada Boy William untuk diberikan kepada putrinya Bill Kiss. Tak hanya itu, pada momen tersebut Ayu juga mengungkapkan harapannya di tahun baru 2023 ini. Selain berharap karirnya sebagai penyanyi dangdut lebih sukses lagi, juga Ayu berharap menemukan jodoh di tahun bersyow kelinci air ini. Lantas benarkah jodoh Ayu Ting Ting nantinya adalah Boy William? Di sisi lain, orang tua Ayu Ting Ting juga menggantungkan harapan dan doa untuk Ayu. Selain berharap agar karir Ayu tetap bersinar di tahun 2023, juga berharap segera menimang cucu lagi dari Ayu Ting Ting alias Ayu cepat menikah lagi di tahun ini. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Kabar kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William belakangan ini menjadi sorotan publik. Tak heran kalau banyak orang penasaran akan seperti apa kelanjutan hubungan mereka ke depan, khususnya di tahun yang baru ini, 2023. Denny Darko, ahli Kartu Tarot pun menelisih kelanjutan kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William, apakah akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius di tahun kelinci air ini. Secara mengejutkan, Denny Darko mengungkap bahwa kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William hanya trik dagang manajemen Ayu Ting Ting agar nama Ayu tetap populer di panggung hiburan. Bahkan Denny Darko secara gamblang dan belak-belakan mengungkap bahwa jodoh Ayu Ting Ting bukanlah orang berdarah keturunan China seperti Boy William atau siapapun itu. Menurut Denny Darko, jodoh Ayu Ting Ting adalah seorang pengusaha sukses yang tidak memiliki latar belakang entertainment sama sekali. Denny Darko memberi klu bahwa jodoh Ayu Ting Ting adalah mirip dengan mantan Ayu Ting Ting yang batal menikah belum lama ini. Ayu Ting Ting ini dipengaruhi oleh apa yang harus dia fikirkan terhadap Bill Kiss dan juga orang tuanya. Dan inilah yang membuat Ayu Ting Ting ini selalu akhirnya itu mempertimbangkan dan akhirnya, ah udahlah gak usah aja deh. Bill Kiss, Umi Kalsum dan juga Ayah Rozak ini adalah orang-orang yang penting buat dia. Tapi ya surprisingly inilah yang akan sama kayak tadi BCL dan juga Rosa. Menghalangi Ayu Ting Ting ini bisa ketemu dengan someone special ini tadi. Sehingga kalau di tahun depan, kalau masih melakukan mindset itu tadi akan sulit. Tapi sebenarnya lebah-lebah itu sudah berkeliling di sekitar Ayu. No, bukan seperti apa yang kita lihat saat ini. Bukan seperti apa yang dibicarakan. Karena apa yang dibicarakan itu kalau menurut saya sih ya trik dagang dari manajemennya Ayu Ting Ting. Apalagi kalau kita lihat jodoh Ayu Ting Ting bukan Cainis kok. Jadi kalau ada yang Victor Agustino atau Bobby William, no, no. Itu bukan enggak sama sekali, enggak akan kembali juga dengan cinta yang lama. Jadi kalau menurut saya, saya tetap melihat bahwa Ayu Ting Ting ini jodohnya adalah seseorang yang lebih mirip kepada yang kemarin mau nikah tapi enggak jadi. Pengusaha, dia moncar dan dia enggak ada latar belakang entertainment sama sekali. Tapi dia itu sebenarnya ada di tangannya. Kalau dia di tahun 2023 ini mau menerima cinta, maka cintanya akan bersinar. Tapi kalau tidak ya sama kayak setahun, dua tahun, tiga tahun sebelumnya. Sama, persis. Nantinya malah kalau menurut saya enggak ada korea-koreanya kok ini suaminya itu. Kalau dia mau menerima ini tadi. Enggak tahun depan. Saya pastikan kalaupun menerima hubungannya ini akan panjang dulu sampai akhirnya nanti enggak terus tiba-tiba last minute. Oras itu, kayak gitu. Kalau Asmara emang belum ya. Kalau karir Alhamdulillah lancar dan mungkin yang tadinya saya cuma nyanyi aja tapi sekarang udah kemana-mana gitu ya. Ada aja sih kerjaan gitu ya. Alhamdulillah syukurin aja dan jalanin aja. Tak hanya soal asmara Ayu Tingting yang diramal Denny Darko, tapi juga soal karir Ayu di tahun bersyo kelinci air ini. Menurut Denny, karir Ayu Tingting di tahun 2023 akan lebih bersinar dari tahun 2022 yang lalu. Akan tetapi, bersinarnya karir Ayu Tingting menurut ramalan Denny Darko bukan karena karyanya di bidang musik dangdut, tetapi karena Ayu Tingting melebarkan sayap karirnya yang menurut ramalan Denny adalah akan ada acara baru yang akan dibawakan Ayu Tingting, di mana acara tersebut akan semakin melambungkan popularitas Ayu Tingting. Sebenarnya tahun depan adalah tahun yang bersinar untuk Ayu Tingting. Kalau seandainya dia ini mau benar-benar berbicara kepada hatinya, dan kalau saya bilang jujur kepada dirinya, apa yang diinginkan? Karirnya akan lebih bersinar dibandingkan 2022. Kalau kemarin kan Ayu ini lebih ke jadi juri acara pencarian bakat, di acara brownies dan sebagainya, saya pikir nanti akan ada sebuah acara baru yang akan melonjakan karir Ayu Tingting. Ya mudah-mudahan di tahun 2023 lebih baiklah dalam segala hal gitu ya, penting sehat semua keluarga, terus semoga apa yang belum kesampai di 2022 bisa terkesampai di 2023. Lebih jauh, Denny Darko melihat bahwa popularitas dan kesuksesan Ayu Tingting akan lebih spektakuler lagi dari apa yang diprediksi di tahun ini jika Ayu Tingting tinggal di rumah yang berbeda dari orang tuanya, Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Menurut Denny Darko, hal tersebut bukan karena ayah Rozak dan Umi Kalsum selama ini berperan dalam menghambat karir Ayu Tingting. Tetapi, di tahun bersyow kelinci air ini, karir, popularitas bahkan kehidupan asmara Ayu Tingting akan semakin bersinar bila ia tidak lagi serumah dengan orang tuanya. Dan hal tersebut pun menurut Denny akan berdampak baik pula untuk orang tuanya. Sebenarnya Ayu ini akan jauh lebih bersinar dan akan lebih baik jika Ayu tinggal di rumah yang berbeda, terpisah dari orang tuanya. Ini akan jauh lebih baik. Karir bersinar, semakin dekat dengan pasangan siapapun itu tadi, semuanya akan jauh lebih baik. Dan itu pun akan baik juga untuk Ayah Ocak dan Umi Kalsum. Kalau pindah, mau cuma depan-depanan atau apa, pokoknya pindah. Mengejutkan prediksi Denny Darko pada hubungan asmara Ayu Tingting dan Boy William. Lantas benarkah Ayu Tingting pernah meminta sesuatu kepada Boy William di hari ulang tahun Bilkis putrinya? Lalu apakah itu? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai semuanya, jangan lupa untuk tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, tiga kali sehari. Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini. Geger Denny Darko, ramal nasib kedekatan Ayu Tingting dengan Boy William di tahun 2023 tidak akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Hal yang juga mengejutkan adalah sinyal kedekatan Ayu Tingting dengan Boy William, bahkan sudah merembet kekedekatan Boy William dengan Bilkis putri Ayu Tingting. Pasalnya, di ulang tahun Bilkis, Ayu tidak hanya memberikan apa yang diminta oleh Bilkis putrinya, tapi juga meminta sesuatu kepada Bilkis. Ayu berharap bahwa Bilkis akan memberinya restu untuk menikah lagi. Lantas, benarkah ketika Ayu Tingting menyebut nama Boy William kepada Bilkis, hal tersebut langsung mendapat respon positif dari putrinya ini? Tak hanya itu, Ayu Tingting juga mengaku akan meminta kado kepada Boy William untuk diberikan kepada Bilkis putrinya yang baru-baru ini berulang tahun. Ya seneng lah ya, maksudnya anak udah makin besar gitu, tinggal nyari calon papanya aja. Ya seneng kan aku jawab gitu pasti, pasti itu yang kalian tunggu. Ya doain aja lah, tapi Bilkisnya masih yang gak mau-nggak mau mulu. Dia udah happy sama bundanya, emang belum mungkin. Oh om boy mah om aja, semuanya juga dianggap om. Ada kado gak jadi om boy buat Bilkis? Enggak, ntar pasti dimintain, ntar saya mintain. Ya enggak lah ya Bilkis mah, semua nganggap semua temen saya. Tak hanya itu, heboh pula pernyataan Ayu Tingting yang berharap mendapatkan jodoh di tahun 2023. Ayu mengukapkan harapan tersebut di tengah hangatnya kabar kedekatan Ayu dengan Boy William. Dimana baru-baru ini Boy William membuat pengakuan yang mengejutkan di konten Denny Sumargo. Bahwa Boy mencintai Ayu Tingting bahkan pernah membicarakan soal pernikahan dengannya. Apalagi Ayu Tingting pernah mengaku kagum dan bahkan terpikat dengan sosok Boy William. Di sisi lain, Bilkis Putri Ayu bahkan kabarnya sudah memanggil Boy William dengan sapaan Deddy. Lantas benarkah yang dimaksud jodoh Ayu Tingting di tahun 2023 adalah Boy William? Ada target menikah di 2023 gak? Mimbo, tanya aja. Saya dapat lampu hijaunya dari ini, kalau dia bilang enggak, tunggu sampai dia hijau baru. Pengennya sih biar lebih banyak keluarin single lagi, biar punya lagu-lagu yang booming lagi kayak yang dulu-dulu. Itu sih, paling dapat jodoh kali ya, amin. Saya sama Boy memang udah kenal. Udah apa? Udah kenal lama maksudnya, kita udah kenal lama. Jadi memang dari awal saya belum seperti sekarang, dan Boy belum bisa bahasa Indonesia. Kita nge-host bareng, bayangin dia belum bisa bahasa Indonesia. Namanya anak-anak ya, bercanda aja lah. Enggak ada tangkepan apa-apa mbak, enggak ada yang harus ditanggapin. Baik lah. Pacaran gak sih? Yish. Ya namanya anak-anak ya, saya sih ya. Yang nanggapinnya juga biasa aja ya. Ini siapa sih yang enggak pengen punya pasangan gitu, pasti saya juga pengen lah. Heboh Ayu Tingting meminta hal ini kepada Boy William di hari ulang tahun Bilkis belum lama ini? Lantas benarkah Ayah Rozak berharap agar Ayu Tingting menikah di tahun 2023? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya dari Sinetria. Memirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari tiga kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Heboh Ayu Tingting meminta kado kepada Boy William di hari ulang tahun Bilkis putrinya belum lama ini? Yang juga mengejutkan adalah harapan Abdul Rozak terhadap Ayu Tingting di tahun 2023. Selain berharap putrinya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Ayah Rozak berharap agar Ayu Tingting juga tetap dan terus berkarya sebagai penyanyi dangdut atau sebagai artis. Ayah Rozak juga berharap agar di tahun 2023 ini, ia segera menimang cucu lagi dari Ayu Tingting. Dengan kata lain, Ayah Rozak berharap agar Ayu Tingting segera menikah lagi dengan pria yang dicintainya, di tahun bersyok kelinci air ini. Alhamdulillah masih tetap sama, masih tetap berkarya. Pokoknya bersyukur aja lah. Mudah-mudahan tahun depan juga lebih jaya lagi. Keluarga lancar, sehat, selamat, punya cucu lagi. Amin. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.